Pemasangan luhur untuk makam Sunan Kudus telah dimulai pada tanggal Namo Haram 1441 Hijriah di Pendopo Tajuk. Acara yang dimulai pukul 7.30 ini diikuti sekitar 30 perewang. Para perewang menggarep beberapa jenis luhur, seperti kompol, untuk banyu, wiru, dan melati. Ini adalah biasa untuk ranjam, biasa dinamakan melati. Terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama ini namanya belandar. Ini selendang, dan ini tali. Target panitia hari ini adalah menyelesaikan cungkup bagian utara. Alhamdulillah kalau dari awal tadi sampai sekarang lancar, tidak ada halangan mungkin yang terkendala itu di pemasangan karena banyaknya peziarah. Walaupun sempat terkendala pemasangan karena banyaknya peziarah, namun acara ini berjalan cukup lancar. Panitia menargetkan pengharapan ini selesai pada tanggal 9 Muharrem nantinya. Terima kasih telah menonton!